Seorang bocah 8 tahun pemisah ditemukan tewas di dalam sumur sedalam 12 meter di wilayah Galian Legok, Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bocah yang sempat hilang dari hari selasa siang ini ditemukan oleh warga di dalam sumur pada Rabu pagi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Rendi, bocah 8 tahun warga Dusun Nagrak, Desa Paseh, Kaler, Kecamatan Paseh, Sumedang, ditemukan tewas di dalam sumur sedalam 12 meter. Tim Sargabungan pun langsung dikerahkan untuk mengevakuasi jasad korban dari dalam sumur. Dari keterangan warga, korban yang hendak mengejar layangan tersebut tidak mengetahui di belakangnya terdapat sumur dan akhirnya Rendi pun tercebur ke dalam sumur. Isak, tangis, keluarga pun tidak bisa diredam setelah melihat jasad Rendi diangkat dari sumur dan dibawa ke kediaman korban. Keluarga korban sebelumnya melapor ke Pohsek terdekat karena korban tidak pulang dari selasa kemarin sebelum ditemukan tenggelam di dalam sumur tersebut. Jadi keterologisnya sekitar pukul 2 atau jam 3 sore, kejadiannya kedua anak aneh kakak memburu layangan yang kalah, namun yang satu lari ke arah utara, yang satu lari ke arah timur. Jadi dari semenjak sore sampai pagi ini dicari tidak ada. Kemarin anggota kami sudah berupaya mencari ke hutan, mencari ke tempat-tempat yang dianggap tersembunyi, namun tidak menghasilkan. Bisa diketahui di pagi jam 6, ada bekas jatuhan ke sumur tua yang sumur sudah terdiri pagi. Jasad Rendi pun langsung dibawa keluarga ke dalam rumah korban untuk dimakamkan. Sementara itu anggota kepolisian mengimbau agar orang tua selalu menjaga dan memberikan ekstra pengawasan terhadap anaknya agar kejadian ini tidak terulang kembali.